Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pembesar beredarnya video Asusila yang diduga mirip dengan salah satu penyanyi wanita Indonesia di media sosial membuat salah satu pengacara Pitra Romadoni berinisiatif untuk mengajukan laporan ke SPKT Polda Metro Jaya. Selaku pengacara, Pitra Romadoni mengajukan laporan terkait penyebaran dan pendistribusian video Asusila yang diduga mirip publik figur Indonesia dengan pasal undang-undang ITE dan pornografi. Pitra besertarkan sesama advokatnya datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan karena merasa terpanggil dan berharap kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali. Selain laporan atas pendistribusian video melalui media sosial, Pitra juga berharap artis yang mirip dengan pelaku yang berada di video tersebut agar segera memberikan klarifikasi jika benar memang bukan dirinya. Jadi kami ingin memberikan efek cerah kepada para pihak-pihak yang telah menyebarkan video tersebut baik dari melalui akun Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya seperti Facebook. Yang menyebarkan saya kasih tahu bisa dikenai denda. Denda yang menyebarkan video Asusila itu sebesar 1 miliar rupiah sesuai dengan undang-undang ITE dan denda bagi penyebar video Asusila ini sesuai dengan undang-undang pornografi dendanya sebesar 6 miliar rupiah. Ancaman pidanya 12 tahun berdasarkan pasal 29 undang-undang nomor 44 tahun 2008. Jadi fokus kita saat ini bagi penyebar video itu dan saya minta kepada Bapak Kapolda Metro Jaya untuk mengusut tuntas orang yang ada di dalam video tersebut apakah benar dugaan-dugaan selama ini itu adalah artis Indonesia atau tidak sehingga ini terang-benderang.